Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat datang di video kali ini dan kali ini kita akan melakukan pendaftaran anak didi baru di taman kanak-kanak pada PPDB online Kabupaten Magelang tahun 2021 kita mengakses ppdb.magelang.gub.id tampilannya kan seperti ini ada pengumuman atau pemberitahuan di depan kita tutup saja kemudian kita klik daftar di sini karena anak didi yang akan daftar belum pernah bersekolah maka kita scroll ke bawah dan klik registrasi tidak paut atau tidak bersekolah isikan data sesuai dengan apa yang diminta data NIK di sini sesuaikan dengan NIK anak kemudian data nomor kartu keluarga yang berikutnya adalah tanggal dari kartu keluarga sistem penulisan tanggal adalah tahun bulan hari kemudian nama anak disesuaikan dengan akta kelahiran anak kita tuliskan dengan urut kapital semua disini disini diisikan nomor kontak dari siswanya jika tidak ada silakan diisikan nomor kontak kurung ada jenis kelaminnya kebutuhan khusus disini disini jika bapak ibu memilih maka akan ada surat keterangannya yang dibutuhkan kemudian agama tempat lahir disesuaikan dengan akta kelahiran tanggal lain sistemnya juga sama tahun bulan tanggal kemudian nama ibu kandung disesuaikan dengan kekelahiran masih dengan huruf kapital jenjang vpdb silakan diisi tk atau sd karena kita memasukkan anak didik tk maka jenjang vpdb dipilih tk kemudian alamatnya kabupaten kemudian kecamatannya kontilan disesuaikan dengan kakak atau jika kakaknya adalah kakak luar provinsi jawa tengah bisa disesuaikan dengan domisi tuliskan alamatnya untuk alamat ini tidak sama dengan alamat pendudukan tidak masalah karena biasanya kita akan menuliskan alamatnya lebih lengkap dibandingkan hanya dengan alamat dari data kependudukan silakan sesuaikan dengan kakak kemudian kita masukkan di tetanya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati di mana registrasinya sudah selesai dan data telah tersimpan kita copy untuk username dan passwordnya saya terbiasa menyimpan ini di telegram saya berikan nama anak ini sudah selesai kemudian saya juga akan memasukkan data ini ke excel karena akan kita gunakan untuk pengajuan verifikasi ke dinas karena ini adalah anak baru kita tinggal mengajukan data anak ini ke dinas nanti setelah dinas verifikasi kita akan melakukan pendaftaran anak didik ke lembaga kita masing-masing terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati